Udah ceritakan sekarang seorang GM ya, pimpinan di unit gitu ya. Mana yang lebih utama? Produk yang baik, terbaik ya, atau karyawan yang terbaik yang dipilih utama nih? Karyawan yang penting. Tapi kalau diutamakan? Karyawan terbaik. Kenapa Teh? Karena dengan karyawan terbaik, hotelnya bisa jadi baik. Produk yang baik, kalau karyawannya berkele. Bye-bye. Assalamualaikum. Apang Teteh. Saya Anon. Saya Naluke. Kembali lagi kita di Bincang-Bincang. Sore hari ini di Kota Kembang. Kebetulan di depan saya, sebelah kiri. Nah, bintang tamu kita sore ini. Ibu Cita Hentimikya. Always happy. Happy, happy, happy. Jadi bintang kita kali ini, ini adalah salah satu GM Hotel Bintang 5 di Kota Bandung. Female lagi ya. Tepatnya di sebelah utara ya, Kota Bandung ya. Namanya, ini ada di seragamnya sebetulnya. Nama hotelnya adalah GH Universal Hotel. Kita mau bincang-bincang ya, Bu Cita. Ya, noh, noh. Bu Cita, saya ingin tahu nih. Kalau dari benak ibu ya, pikiran ibu. Hotel saat ini seperti apa sih? Hotel saat ini sangat menantang. Pokoknya dan gimana yang bisa menyikapinya ya. Oke. Kalau menurut saya sih ini challenging dan waktunya semua orang yang ada di industri hotel lain itu menjadi pintar. Oke. Karena dihadapkan dengan situasi yang luar biasa. Sangat sulit ya. Nggak sulit sih. Luar biasa. Luar biasa ya. Excellent. Excellent. Jadi sulitnya itu dibuat excellent aja lah ya? Dibuat excellent aja lah pokoknya. Oke, oke. Jadi itu ya yang ada di saat ini ya. Ya, betul. Nah, Bu Cita, kita mau nanya dulu nih flashback. Awal karir dulu. Kenapa sih Bu Cita tiba-tiba suka sama hotel? Atau emang udah dari cita-cita waktu? Dari lahir? Ya, gitu. Kapan gitu loh? Nggak tahu ya. Jadi dulu itu pokoknya nggak tahu kenapa jadi darah pariwisatanya itu jadi kental banget ya. Mungkin nggak tahu ayah saya gitu. Tapi ayah saya bukan orang hotel. Dia memang pariwisata. Tapi dia tuh pariwisatanya lebih ke yang objek wisata gitu. Kayak planning objek wisata. Jauh banget sama hotelnya. Oh itu mah ada darah birunya ya. Nggak jauh banget. Bukan darah birunya. Nggak tahu ya. Tapi kan ayah saya nggak pernah di operasi kayak saya maksudnya. Dia memang benar-benar planning. Cuma sama-sama di pariwisata ya. Tapi tertariknya bukan karena ayah saya juga. Dan nggak pernah dibantu juga maksudnya. Jadi maksudnya nggak pernah dibantu tuh dalam artian nggak pernah belajar bareng. Dan lain tuh nggak pernah mungkin role model ya. Nggak pernah di ojak-ojak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah role model mungkin ya. Nah tapi saya itu kalau di SD. Waktu di SD atau di apa kan suka waktu kecil suka disuruh ke depan nggak sih cita-cita kamu apa gitu. Nah cita-cita saya tuh selalu jawab jadi GM. Asli dari kecil ya. Jadi dari kecil ya. Iya. Nggak tahu nggak kalau GM itu apa, garbage manager atau nggak tahu. Pokoknya itu GM itu ya. Pokoknya. Pokoknya. Pokoknya karena dulu tuh GM-GM dulu tuh kan gagah, cantik. Jadi bos hotel. Ya gagah ya. Karena dulu kan GM-nya banyak cowok gitu. Jadi cita-cita kamu pengen apa. Orang lain kan dokter. Kalau saya pengen jadi GM. Mungkin ngelihatnya keren gitu ya. Iya mungkin ya mungkin. Nah ibu saya panggil tetek aja ya. Iya siap. Kan sebagai GM female perempuan ya. Berkarir di hotel itu lebih sulit atau sama aja sih kayak GM cowok? Dalam meraih karirnya mungkin ya. Dalam meraih karirnya mungkin ya. Dalam meraih karirnya mungkin ya. Mungkin karena saya itu kan waktu meniti karir itu kan emansipasi wanitanya sudah tinggi ya. Jadi kesempatannya sudah terbuka lembar. Sama ya. Sama aja ya. Mau laki-laki, mau perempuan kesempatannya sama. Sama aja. Untuk saat-saat ini lagi di tengah kesibukan bercita. Cara membagi waktu antara karir, keluarga, barangkali sama berorganisasi mungkin yang berhubungan dengan para wisata. Alhamdulillah sih. Kan yang pasti itu keluarga ya. Kalau nggak ada izin dari keluarga juga susah ya. Jadi support paling besar itu ya dari keluarga. Ya oke. Paling keluarga itu paling besar ya. Kalau nggak juga langkah saya juga nggak akan seenak ini ya maksudnya. Udah pasti lah keluarga yang paling support. Berbagi waktunya bisa lah ya. Berbagi waktunya bisa. Ya itu menyesuaikan ya semua. Pokoknya pada saat kita dengar. Suami mendukung ya. Mendukung banget. Pada saat kita dengan mereka ya udah gitu aja. Tapi pada saat kita kerja. Tapi ya kita kan pelayanan ya. Jadi apalagi di top posisi itu ya udah nggak bisa lepas gitu loh mas ini. Udah nggak bisa lepas sampai jam segini waktunya kantor nggak bisa. Kalau misalnya kita harus ya pelayanan buat tamu berarti ya kita harus benar-benar total gitu. Plexibel gitu. Makanya support dari keluarga itu untuk orang hotel. Itu harus luar biasa mengerti. Terus organisasi apa aja Bu yang aktif sekarang? Aduh jadi bapak. Banyak. Aktif nih. Bumani pariwisata biar tau nih udah cewe udah jadi GM. Aktif lagi luar biasa. Boleh boleh diceritakan di organisasi apa aja nih. Sama Ketua Humas ya ya GMA. DPP ya. DPP. Kedua Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung. Keren banget. Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung. Ketiga Wakil Ketua Riung Priangan. Oke. Riung Priangan itu asosiasi hotel ya. Hotel Bintang 2 sampai 5 ya. Berbintang di Kota Bandung. Oke. Ada lagi Bu organisasi apa? Pada gitu di Gipi. Oh Gipi ya. Ya di Gipi sama PHRI pastinya. Wow. Itu aja yang berkaitan dengan. Hahaha. Dengan keren banget. Tidak cukup. Udah gurus keluarga. Gurus asosiasi. Gurus hotel. Untungnya sekarang udah berhenti jadi KM. Hahaha. Oh iya dulu di kampus. Beliau ini juga ketua kelas bro. Berarti emang leadernya udah ada banget ya ibu ya. Ketua kelas yang gak ganti-ganti. Tapi anak yang pertama atau kedua atau ketiga. Dari keluarga. Anak kungsu. Anak kungsu ya. Ya. Pilih leadershipnya oke lah ya. Nah. Nah Cita. Ya. Selama berkarir pastinya pernah ada tantangan. Ada hambatan pasti lah ya. Pernah nangis. Pernah gak sih? Sharing-sharing Bu gimana? Sharing-sharing. Ya pernah dihadapi paling tersulit lah. Sehingga membuat sempat Desperado kali ya. Ini yang mengenai karir ya? Iya. Selama berkarir ya. Enggak sih gak sampai Desperate. Enggak. Jadi saya itu kan dari mulai sekolah udah paling kecil sendiri. Jadi momah itu masukin itu usianya terlalu muda. Wow. Alhamdulillah sih ada baiknya juga. Jadi pas itu terulang lagi pada saat bekerja. Jadi saya itu selalu dihadapkan. Beberapa kali sih. Enggak selalu ya. Dihadapkan sama teamwork yaitu senior saya. Itu yang paling challenging dan berat. Antara senioritas dan sikap profesionalisme. Betul, betul. Tapi Alhamdulillah semua perjalanan baik. Bisa di lari ya. Bahkan itu tantangan ya. Gimana caranya kita menghadapi hal-hal seperti itu. Selama karir-karir di hotel ada momen-momen yang lucu. Ataupun sedih. Ataupun apa sih momen-momen yang berkesan banget gitu. Oh banyak. Oh banyak banget ya. Jadi di hotel itu. Jadi kan saya itu sekolahnya bukan hotel. Jadi di NH. Ya. Jadi dari SMP. Mau ke SMA itu. Udah gak pingin masuk ke SMA negeri. Walaupun masuk waktu itu. Iya. Jadi langsung milih sekolah pariwisata. Emang udah di prepare ya. Dengan harapan waktu itu. Masuk NH itu gak usah tes. Eh ternyata tes OGE. Ya udah. Nah udah gitu akhirnya. Sekolah di NH juga terus yang travel. Begitu masuk ke hotel tuh. Beres lulus langsung di hotel terus. Di akor awalnya. Jadi paling seru itu. Pada saat kita kaget ya. Waktu itu kan kita di pelayanan ya. Nah di hotel itu ternyata. Menyenangkan ya. Itu kita jadi hafal karakter orang. Oh. Oh kalau ini gini. Oh kalau ini gini. Kita tuh sama aja kayak. Belajar psikolog akhirnya. Oh ini cara menanginnya gimana. Ini cara menanginnya gimana. Secara langsung ya. Pernah sekali waktu. Kaget mungkin waktu masih junior. Itu ada orang mau ngambil deposito. Waktu itu nilainya gak gede lah. Ratusan ribu ya. Tapi dia harus kembali hari itu juga. Sementara accounting tuh tutup. Sabtu kan. Nah terus akhirnya. Sampai dikata-katain kasar banget gitu. Kasar gitu. Kasar banget. Kasar-kasarnya. Akhirnya gak kehilangan ide. Akhirnya bilang aja. Ibu. Ibu saat ini sudah direkam loh. Ya kan itu belum sempet. Belum putih mainphone kan. Ya ya ya. Ini alat telepon kami ini. Bisa merekam semua. Bicaraan. Padahal yang gak juga ya. Takut sih ibunya. Takut lah orang kasar banget. Itu sampai nangis tuh waktu itu. Kaget mungkin. Lu pernah nangis ya? Pernah tuh. Belum malas. Kenapa gak pernah nangis tuh ya? Ya lah. Belum melapas jadi orang hotel. Kalau belum nangis. Pernah yang orang lain menangis bro. Gue tinggalin cintanya. Terus di banjur kopi. Panas pernah. Sama tamu. Pernah. Di lobby. Di lobby waktu itu. Saat di international chains. Tata cinta kerja kan ada tamunya kejam-kejam ya? Oh waktu itu. Seru banget. Dia nyewa satu hotel. Udah gitu. Bukan saya yang handle waktu itu. Nah udah gitu. Tiba-tiba dipanggil lah semua. Pas saya ada di lobby. Eh kamu semua disini, disini, disini. Waktu itu. Siapa pesan minum? Iya silahkan. Pesan minum lah. Kopi. Gak tau ini kopinya mau dipanjurin ke kita. Oh Allah. Ada lah lima orang. Akhirnya sama GM kita. Itu yang betul orang Perancis itu. Akhirnya tamunya disuruh keluar. Seru ya? Seru ya? Seru ya? Seru ya? Harus melewati. Tamu juga tetap tamu ya. Bukan berarti bisa seenaknya sama kita ya. Betul. Oke. Teh Cita. Iya. Ini saya mau tanya nih. Kalau disuruh milih Bu ya. Iya. Teh Cita kan sekarang seorang GM ya. Pimpinan di unit gitu ya. Mana yang lebih utama? Produk yang baik? Terbaik ya? Iya. Atau karyawan yang terbaik? Yang dipilih utama nih. Karyawan. Dua-duanya sih oke. Karyawannya penting. Tapi kalau diutamakan? Karyawan terbaik. Kenapa Teh? Karena dengan karyawan terbaik hotelnya bisa jadi baik. Hahaha. Keren. Produk yang baik. Kalau karyawannya brekele. Bye-bye. Hahaha. Mungkin ada pesan-pesan ataupun trik. Buat wanita-wanita. Para ladies ya. Para female yang sedang berkarir nih. Yang berkarir di hotel. Biar karyawannya bisa ngikutin jejaknya. Kenita lah gitu. Iya. Sharing-sharing sedikit lah. Siap. Trik-triknya. Boleh Teh? Kalau perempuan itu kan sebenarnya. Apa namanya. Support paling terbaik saya itu dari keluarga ya. Iya. Dari pasangan. Dari anak-anak. Kalau ada punya anak. Orang tua juga. Karena banyak orang tua yang tidak mau melepas anak perempuannya jauh. Betul. Jadi. Sebetulnya harus diberikan pengertian dulu ke keluarga. Bisa support atau tidak. Kalau mereka sudah memberikan support. Berarti itu adalah harta yang. Eh apa sorry. Bukan harta itu adalah paling. Yang berharga gitu ya. Yang harus kita benar-benar. Apa namanya. Buktikan ke mereka bahwa. Ijinnya atau supportnya itu. Benar-benar kita. Jalankan dengan baik. Dan prestasi dengan baik. Gitu. Dan. Terutama buat perempuan ya. Jangan mudi. Hahaha. Iya. Betul-betul. Jangan mudi. Perempuan kan punya PM ya. Iya. Jangan. Lu tau gak PM? Apa sih pak? Polisi militer. Jangan. Jangan mudi. Ya. Jadi benar-benar harus netral. Gitu. Harus. Benar-benar harus netral. Melihat. Semuanya. Jangan sampai. Karena perasaan itu kan. Perasaannya besar ya. Perempuan itu main perasaannya. Nah itu. Harus benar-benar dilatih dulu. Jangan sampai. Itu jadi bumerang ke diri sendiri nantinya. Ya. Kan ada tuh yang istilahnya. Girl boss dan lain-lain. Kayak gitu. Yang tidak disukai akhirnya ya. Ya. Nah itu. Harus benar-benar dilatih dulu. Oke. Moodnya itu. Karena apalagi di hospitality kan kita sangat berkaitan dengan pelayanan yang prima ya. Ya. Nah itu tuh benar-benar harus bisa. Harus siap ya. Melatih gimana caranya cepat merubah mood dan lain-lain. Itu sih. Ada lagi teh mungkin. Ya. Tetap harus. Tetap harus belajar. Belajar. Belajar gitu. Jangan pernah bosen untuk belajar. Karena. Di setiap langkah kita tuh ada pembelajaran baru. Semua hotel yang gak pernah nyangka loh dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Betul. Ya. Tapi. Kalau kita menyikapi dengan baik bahwa kondisi ini tuh bisa membuat kita pinter gitu. Karena di kondisi ini tuh kita. Berpikir terus ya kan. Berpikir terus. Contohnya kehadiran blog ini lah ya. Ya. Eh sorry. Youtube ya bukan blog ya. Kehadiran Youtube ini kan. Ini juga merupakan hadiah dari pandemi bukan? Betul. Gara-gara banyak unpaid leave. Gara-gara kerja 50% lo bang ngangur. Gara-gara unpaid. Ini waktu itu. Gara-gara banyak. Gara-gara lagi. Jadi lahirlah kan. Gara-gara jika ada Youtube. Jadi jangan tergerah ya dindingan kan. Tersiap. Ini hadiah baru lho. Hadiah baru saya juga di PPKM ini di GH. Juga ada hadiah baru dari PPKM. Apaan tuh? Ada onset baru kita di GH delivery kan. Itu merupakan hikmah dari PPKM. Gho saking berpikir ngapain. Gitu. Gak-gapain, ngapain. Gitu gitu. So, atang Teteh tadi ya. Tip-nya atau salah satu. Ada beberapa nasihatnya. Yang pertama, support dari keluarga, itu sangat penting buat para wanita ya, izin ya, restu-nya, yang kedua juga jangan mudi ya, harus siap dengan segala kondisi keadaan, terus juga harus terus belajar ya, tidak pantang menyerah, harus berkreasi, berinovasi ya, belajar terus. Tete Cita nih, kalau mau diungkapkan ya, mungkin pastinya ada orang-orang yang sangat support atau sangat berperan dalam karir sampai saat ini ya, pasti ya, jadi terharu gue, asli gana ingat orang tua ya, pastinya orang tua ya, kalau boleh Tete ini kesempatan mengucapkan terima kasih, siapa tuh? Terima kasih saya pasti, satu ayah, mama ya, karena mereka itu, wah luar biasa, memberikan keluasan waktu untuk saya berkarir, sampai dengan saat ini tuh mereka supportnya luar biasa. Asli, cilambai ya, ingat orang tua ya, itu sih. Karena doa mereka lah, saya bisa sampai seperti ini ya, dan support mereka, dan arahan mereka pastinya, ya, walaupun mereka bukan orang hotelier ya, gak biar arahannya luar biasa. Orang tua, terus ada lagi deh. Orang tua, pasangan pasti. Pasangan, maksudnya. Dan yang terpenting itu anak-anak, yang luar biasa membolehkan mamahnya bekerja seperti ini tuh anak-anak yang bener-bener luar biasa. Gak pernah rewel. Anak-anak gue sering ditinggal. Oh, pasti, kalau hotelier pasti. Kita ini apa sih bedanya sama dokter? Gak kan harus stand by 2-4 jam loh. Ada lagi sosok-sosok yang mungkin diingat, pernah berperan dalam karir kita di hotel. Pasti banyak ya, kalau misalnya di karir, pasti atasan-atasan sebelumnya. Tapi yang pasti, inilah, awal melangkahnya tuh dari orang tua dan orang tua pasangan, anak-anak, itulah yang paling berperan penting. Karena kalau gak ada mereka, kita gak bisa ngelangkah juga. Kalau begitu, pahalangan kita bilang, udah, diem aja di rumah, ya harus diem. Itulah perempuan ya, masih lebih beda. Kalau kita laki-laki ya lebih mempaong. Kalau laki-laki ya udah harusnya. Kalau besok pasangan kita bilang, udah, di rumah aja. Ya, kita gak bisa apa, di rumah aja. Begitu, tapi kan tujuan kita adalah bisa bermanfaat untuk semua. Ya, apa namanya, bukan kopi pasti ya, tapi memang kita ada supaya bisa bermanfaat, terutama untuk diri sendiri, untuk orang-orang terdekat. Itu aja lah tujuannya. Tuh, dan kebetulan amanahnya ini ya di hotel, ya jadi kita lakukan yang terbaiklah di hotel. Siap, siap, siap. Seperti itu. Oke. Om Daluke, mungkin ada pertanyaan dari Om Daluke. Pertanyaan terakhir ya, teh. Di saat kondisi saat ini masih... Pandemi? Pandemi juga ada harapan, ataupun cita-cita ke depan. Yang akan terjadinya kayak gimana, terus ya apa yang harus kita lakukannya mah, seperti yang tadi udah disampaikan. Kondisi bisnis, perotelan kan seperti ini ya. Ya, gitu. Harapan, aku tinggal. Ya, gitu lah. Kalau saya sih berpegangnya, ya kebetulan, apa namanya, kekeyakinan saya ya, bahwa di setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Mudah aja di situ. Bukan kopi pasti ya, bukan kopi. Tapi udah benar-benar dihayati banget ya. Betul. Udah yakin ke situ aja lah, ngapain kita ngotot gitu kan. Di pasir ya kemudahan, dan lakukan yang terbaik. Di saat ini, lakukan yang terbaik. Karena hidup kita tuh kan cuma masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Keren banget. Cuma tiga, sebetulnya kalau kita belajar bahasa Inggris kan. Iya, iya, iya. Past, present, present, and future. Jadi, kita lakukan yang terbaik. At the present time, for the future kan. Dan gak usah mikirin terlalu pusing untuk future-nya, tapi yang harus kita lakukan adalah at the present time. Itu aja. Karena hasil itu dari proses hari ini ya. Dari present time, at the present time. Saat ini di sini, kita melakukan yang terbaik. Jadi, optimis ya dengan kondisi akan membaik dan dunia perhatiannya akan normal kembali. Ya, optimis aja, karena ya peran kita saat ini, ya ini sekarang, jadi kita ada teman-teman baik lagi. Beda ya, bro ya, kalau ngobrol sama Tete-tete ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Adem Sari banget, Adem Sari. Jadi, sama Dede ya. Ya, ya, ya. Oke, sepertinya bincang-bincang sore kita di Mata Bandung ini. Ini gak terasa loh, kita udah sampai Mata Bang ya. Ya, 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 ya. Pengennya masih lama ya, banyak sekali. Ya, terpaksa harus kita akhirin ya, karena waktu nggak juga. So, terima kasih Atang Tete. Sama-sama. Ya, terima kasih Tete Cita. Suksesnya, didoain subscribe-nya semakin banyak. Amin. Sampai 1 juta lebih, wah, lebih-lebih. Amin, amin, amin. Atang Tete, so, sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa, subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita break dulu ya. Break dulu ya. Canggup. Atelier. Pemuteran.